Hai Sobat Prestasi, ada kabar gembira lho buat kamu yang suka menulis atau fotografi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia. Lomba ini dapat diikuti oleh siswa jenjang SMA, SMK, atau MA. Lomba Jurnalistik mengangkat tema Merdeka Belajar, Gelora Budaya, Indonesia Bahagia. Terdapat dua kategori bidang lomba. Bidang lomba yang pertama adalah Tulisan Features. Features adalah salah satu jenis tulisan berisi perpaduan berita dan opini, disajikan dengan gaya bercerita. Pastikan karyamu adalah karya yang pernah terbit di media internal sekolah, baik media cetak, soft file, atau laman sekolah. Bidang lomba yang kedua adalah Fotografi. Fotografi menjadi alat komunikasi efektif untuk membantu menyampaikan pesan atau berita secara visual. Jenis-jenis perangkat yang bisa kamu gunakan untuk mengikuti lomba fotografi, diantaranya telepon genggam atau kamera, tidak boleh menggunakan drone. Peserta akan mengirimkan satu foto terbaik dengan ketentuan foto berwarna tanpa watermark dan tidak boleh direkayasa. Peserta dapat mendaftar dan mengunggah karya melalui sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id. Jurnalistik Masa pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020. Ayo tunjukkan karya terbaikmu di Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia. Halo Sobat Prestasi, bagi kamu yang masih bingung cara mendaftar Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia, berikut tata caranya. Masuk ke laman website sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id.jurnalistik Lalu klik daftar Lengkapi formulir pendaftaran yang diantaranya yaitu data diri, data sekolah, data lomba, dan data akun Hati-hati, kamu hanya diperbolehkan memperbarui data dan karya hanya satu kali Pada bagian data berkas, kamu harus unggah surat rekomendasi dan kartu pelajar dijadikan dalam satu file PDF, surat izin orang tua, dan surat pernyataan orisinalitas Jika sudah, kamu tinggal mengupload karyamu ya Pendaftaran dan unggah karya Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia berlangsung hingga 31 Agustus 2020 Untuk informasi lebih lengkap, silakan baca buku pedoman di laman website Jika sudah, kamu tinggal mengupload karyamu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom Selamat pagi Kepada yang terhormat, Bapak Asep Sukmayadi, MSI, selaku PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Yang kami hormati, Bapak Sugeng MM, selaku Ketua Pupja Bidang Pendidikan Menengah Yang kami hormati, Mbak Yuniate Ambersari, selaku Penanggungjawab Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia Yang kami hormati, Sobat Prestasi sekalian Senang sekali, saya Ajeng Gebi akan menemani Sobat Prestasi dalam Bincang Seru Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia Nah, di mana kita akan membahas materi di bidang jurnalistik Yang pertama ada features, yang kedua ada fotografi, dan yang ketiga ada broadcasting Namun sebelum mengawali acara, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Satu Stansa Hadirin dimohon untuk berdiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Indonesia Terima kasih 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 Hadirin dipersilakan duduk kembali Nah sobat prestasi, pasti kalian penasaran kan siapa sih naruh sumber kita pada pagi hari ini Nah yang pertama ada mas Yohanes Enggar dari kompas.com Yang kedua ada mas Alexander Wibisono dari kompas.tv Dan yang terakhir ada Kang Rai Bahtiar Rajat dari komunitas lubang jarum Indonesia atau KLJI Nah sobat prestasi, gimana nih persiapan kalian untuk menghadapi perlombaan jurnalistik siswa Indonesia? Tentunya kalian sudah mempersiapkan karya terbaiknya dong Apalagi sekarang masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Karena salah satu cara kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara semangat berprestasi Oke baiklah jangan berlama-lama lagi ya sobat prestasi Kalian pasti penasaran kan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi apa sih dari para naruh sumber kita hari ini Yuk jangan berlama-lama lagi mari kita sambut Mas Enggar dari kompas.com Halo selamat pagi Mas Enggar Halo pagi Mbak Ajeng Pagi sobat prestasi semua mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat pagi ini Mas Enggar ini kan salah satu narasumber inspirasional kita yang menekuni bidang jurnalistik terutama bagian features Bisa tolong memberikan informasi atau materi sedikit untuk sobat prestasi di rumah Apa sih mas hal-hal yang sangat diperlukan dan apa sih yang opsional dalam pembuatan karya jurnalistik bagian features Oke silahkan Mas Baik terima kasih Mbak Ajeng Sobat prestasi yang terkasih Mungkin sobat prestasi sudah mempersiapkan untuk seluruh materi lombar jurnalistik yang diadakan oleh Puspresnas pada kali ini Ada sebenarnya enggak terlalu sulit sih untuk membuat feature itu Mungkin saya mau coba jelaskan mengenai apa itu feature sebelumnya Biar nanti sobat prestasi bisa mengenal feature itu apa Terus bagaimana membuat feature tersebut Gampang Mungkin saya akan jelaskan lewat presentasi yang akan ditampilkan oleh teman-teman yang ada di sini Oke Yang pertama Jadi saya mau mengajak sobat prestasi semua untuk kita punya pikiran bahwa menulis feature itu gampang Jadi enggak sulit Jadi teman-teman sobat prestasi tidak usah berpikir wah Mas susah nih bikin feature enggak juga Nanti kalau sudah mengikuti acara ini akan dapat gambaran dan kita bisa saling berlomba untuk mengirimkan karya terbaik kita Oke mungkin yang pertama itu saya mau membahas Terus ya apa sih feature itu Nah mungkin sobat prestasi pada kenal semua dengan meme Butejo ini Nah ini akan saya gunakan sebagai bridging atau pengantar untuk sobat prestasi semua untuk belajar feature itu apa Nah mungkin sobat prestasi kalau menonton film ini itu pasti melihat bahwa terbawa dalam suasana Nah padahal yang mau disampaikan melalui video ini adalah Yang mau disampaikan melalui video ini adalah Jadi orang itu jangan nyinyir ya kan lebih kurang itu Atau hoax tentang hoax Jadi apakah hoax itu nanti bisa terbukti benar atau enggak Nah itu pesan yang mau disampaikan disini Tapi lewat video ini Orang-orang tidak bicara tentang atau memberikan pelajaran tentang hoax adalah Atau yang tidak baik dari hoax adalah enggak Jadi lewat video ini mereka memberikan pembelajaran tanpa harus menggurui Nah lebih kurang feature seperti ini Ini gambar yang cukup baik Jadi kalau ditanya feature itu apa Feature itu adalah tulisan hasil reportase Jadi perlu digarisbawahi disini sobat prestasi Jadi tulisannya ini bukan kisah fiktif Bukan kisah karangan Tetapi tulisan hasil reportase yang nyata Seperti itu Nah isinya apa Isinya mengenai objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi Mendidik, menghibur, meyakinkan serta menggugah simpati atau empati pembaca Mungkin sobat prestasi kemudian bertanya Mas kemudian bedanya feature, hard news sama opini apa Nah ini teman-teman bisa lihat disini Jadi sekilas kita melihat semua Bahwa baik hard news, feature atau opini Yang teman-teman lihat di media online itu merupakan produk jurnalistik Karena jauh produk jurnalistik Maka baik hard news, feature maupun opini Itu merupakan fakta Jadi tidak boleh sifatnya itu mengarang atau fiktif Atau fiksi Seperti itu Kemudian yang kedua Kalau hard news itu sifatnya objektif Jadi memang fakta di lapangan disampaikan apa adanya Sedangkan kalau feature itu kita boleh subjektif Nah bedanya dengan opini apa? Kalau opini itu pure atau utuh itu merupakan unsur subjektifitasnya lebih besar Kemudian beda yang lain kalau hard news itu 5W, 1H Mungkin kalau teman-teman tahunya adik simba Adik simba itu apa, siapa, dimana, kemana dan kapan Terus kalau feature itu bedanya dengan hard news Kalau hard news kan aktual Sedangkan kalau feature itu timeless Jadi kalau teman-teman nanti membuat feature Mau dibaca nanti 2 tahun kemudian Atau 3 tahun kemudian Itu masih mengena Masih menyentuh, masih kontekstual Nah sedangkan kalau opini Biasanya itu orang-orang yang membuat opini Opini atau menulis opini Itu dia menyesuaikan dengan isu-isu yang sedang trend saat ini Yang berikutnya Kalau hard news itu isinya to the point Nah sedangkan kalau dalam feature Sobat prestasi justru bisa bercerita disitu Bisa bertutur Nah kalau opini itu lebih Sifatnya lebih argumentatif Mungkin begitu sih Mbak Ajeng ya Nah terus kemudian saya mau menjelaskan tentang Ciri tulisan feature Setidaknya ada 6 Sobat prestasi Ada 6 ciri tulisan feature Yang pertama human interest Jadi sifatnya itu terkait dengan kemanusiaan Tulisan-tulisan yang kemudian menyentuh Terkait dengan nomor 4 nanti Terus kemudian tulisannya mendalam Jadi gak hanya sekedar bercerita aja Tapi juga ceritanya mendalam dan detail Jadi kalau cerita tadi mengambil ceritanya Butejo Kalau Butejo kan sifatnya film Tapi ini tulisan nah itu detail Diceritakan mulai dari naik truk Terus obrolannya seperti apa Detail seperti diceritakan Nah kemudian lebih mengutamakan Kenapa dan bagaimananya Jadi kurang begitu penting istilahnya Kalau misalnya teman-teman siapanya dan lain-lain Tapi lebih bagaimana dan mengapanya Kemudian selanjutnya Jenis-jenis feature Jenis-jenis feature Jadi sobat prestasi bisa pilih diantara beberapa ini Yang pertama human interest Feature yang menyentuh emosi pembaca Menimbulkan keharuan, simpati, kegembiraan Bahkan jengkel Kalau kita lihat filmnya Tilik Butejo Itu kan kita bisa sampai terbawa Sampai Seperti itu Nah kalau misalnya sobat prestasi Bisa bikin tulisan Sampai pembaca itu bisa terharu Bisa kesel Bisa ikut marah Nah itu berarti sobat prestasi sudah berhasil Dalam membuat feature Terus pilihan feature yang bisa dipilih oleh sobat prestasi Untuk ikut lomba ini Yang berikutnya adalah Side story atau bar Atau sidebar Jadi feature human interest Tetap Hanya ini untuk melengkapi berita utama Jadi saya ambil contoh Misalnya Saat ini sedang ramai soal belajar dari rumah Ya kan Jadi Ada tema besar Belajar dari rumah Nah cuma Sobat prestasi bisa cerita disitu Masukkan pengalamannya Atau mungkin bisa melihat Sosok atau figur yang Luar biasa disitu Bisa diceritakan disini Jadi ada tema besarnya Boleh belajar dari rumah Boleh merdeka belajar Boleh budaya Boleh prestasi Tapi Di balik prestasi itu Kemudian diceritakan sisi lainnya Yang mungkin pembaca gak tahu Seperti itu Yang berikutnya Yang teman-teman juga bisa pilih Adalah biografi atau profil Mungkin pertanyaannya Mas Enggar Bedanya biografi sama profil apa Kalau biografi itu lebih ke sosok Sedangkan kalau profil itu bisa masuk ke lembaga Saya ambil contoh misalnya Sobat prestasi melihat Ada guru Ya kan Pada saat BDR itu Dedikasinya luar biasa Jadi dia Mengunjungi Ya kan Rekan-rekan Sobat prestasi yang mungkin Tidak punya HP Atau tidak tercover oleh Jaringan Ya kan Mengunjungi satu persatu Nah itu bisa diangkat Dalam biografi Atau juga profil sekolah Jadi teman-teman bisa Menceritakan tentang Sekolah Sobat prestasi Apa sih yang dilakukan Sekolah selama Masa belajar dari rumah ini Atau bagaimana Sekolah mendorong Merdeka belajar Seperti itu Ada cerita Sebuah Sekolah yang Mereka sama-sama Membangun tower Ya kan Jadi guru dan siswa Membangun tower Naik ke atas Atap sekolah Supaya Dapat sinyal Wifi Ini juga menarik juga Untuk diceritakan Atau bisa juga Kisah perjalanan Ya kan Kisah perjalanan Mungkin Sobat prestasi Melakukan perjalanan Mungkin saat ini Kita masih belum bisa melakukan Tapi ke daerah yang dekat Ada Objek wisata Atau mungkin Ada pagelaran budaya Yang menarik Yang masih eksis Di tengah Pandemi ini Nah Sobat prestasi Bisa ceritakan juga Di situ Atau bisa juga Penjelasan Ya kan Jadi Sobat prestasi Bisa dalam bentuk Penjelasan Menjelaskan Menceritakan Latar belakangnya Misalnya tentang Belajar dari rumah Atau mungkin Tentang merdeka belajar Bagaimana perasaan Yang dialami Seperti itu Itu jenis-jenis Feature-nya Nah Mungkin selanjutnya Bagaimana ya Menulis feature Nah ini kita sudah mulai Apa namanya Masuk ke teknis Ya kan Nah Feature itu Sekali lagi Saya ingatkan Untuk sobat prestasi Merupakan tulisan Hasil reportase Jadi Jangan Merekayasa Atau jangan Membuat cerita Fiktif Ya Meski feature Mengizinkan penulis Memasukkan unsur Subjektifitas Feature tetap Harus ditulis Seakurat mungkin Tanpa ada unsur Manipulatif Ini yang saya ingatkan Kepada teman-teman Nah ini Proses membuatan feature Teman-teman Bisa ada empat tahap Yang dilakukan Yang pertama Mempersiapkan judul Kedua Mempersiapkan leads Ketiga isi Atau yang keempat Penutup Ya kan Mungkin pertanyaannya Kemudian Mas Enggar Kalau misalnya saya Biasanya tuh Isinya dulu tuh Baru saya nyari judul Boleh Gak apa-apa Jadi Urutan ini Gak harus Diikuti satu persatu Bahwa Harus bikin judul dulu Habis itu Habis bikin lead Habis itu baru isi Gak juga Jadi bisa Bisa Disesuaikan Dengan Karakter Dari sobat prestasi Sekalian Jadi bisa ada Satu Dua Tiga Dan empat Lebih kurang Isinya seperti ini Urutannya Yang pertama Membuat Judul Kita belajar sama-sama Sekarang membuat judul Dalam membuat judul Mari tempatkan diri kita Sebagai pembaca Mungkin Saya mau bertanya Sama sobat prestasi Misalnya Kalau disuruh Memilih A sama B Kira-kira mana Yang akan dipilih Mbak Ajeng mungkin Kira-kira kalau ada Judul A sama B Yang bakal dipilih mana Yang A Astra Mendirikan perpustakaan Di kampung Cikedeng Yang B Si Tintin From Belgia To Cikedeng With Love Mana Mbak Ajeng Menurut saya Lebih tertarik Yang B sih Kak Yang B Lebih menarik Saya rasa Sobat prestasi juga Pastinya akan memilih ini Ini ada lagi nih Mungkin Sobat prestasi bisa Ikut juga Interaktif disini Nah Kalau misalnya ada A sama B Mbak Ajeng Astra tanam 2500 pohon teram besi Di Indramayu Dengan akhir kiamat Di Indramayu Mana yang menarik Buat Mbak Ajeng Menarik yang A Yang A Iya Oh bukan yang B Mbak Ajeng Enggak Oke coba Oke coba nanti kita tanya Sama sobat prestasi disini Karena mungkin A Lebih bersifat Enggak manipulatif sih Dan nyata gitu Iya Oke baik-baik Terus kemudian yang C Misalnya ya kan Astra bangun pos Yandu Di desa Cilimannik Banyuwangi Dengan menumpas jin Pengganggu anak Di Cilimannik Yang B Yang B Ingin tertarik Membacanya Menarik ya Mengudang ya Itu kenapa Saya menghadirkan Contoh-contoh berikut ini Supaya sobat prestasi Punya gambaran Ternyata Judul itu Memegang peranan penting Sebagus apapun Isi feature Yang sahabat prestasi Buat Kalau tidak Diberikan judul Yang menarik Itu Sayang Jadi tidak terbaca Tidak terklik Ya Saya ambil contoh disini Isinya sama Sebenarnya Ya Saya ambil contoh Aster atau misalnya Kemendikbud Misalnya ya Kemendikbud Dirikan perpustakaan Ternyata di perpustakaan tersebut Ada buku si Tintin Ya kan Ini kemudian yang dijadikan Angle Ini kemudian yang dijadikan Sudut pandang Penceritaan Seperti itu Jadi Jauh lebih menarik Yang kedua Ya kan Isinya sama Ya kan Tentang penanam pohon Tentang reboisasi Cuma kalau kita tulis judulnya Reboisasi Pasti tidak akan menarik Tapi sebaliknya Kalau Oh ternyata dengan reboisasi Ya kan Bisa mengakhiri Kiamat dalam tanda kutip Ya kan Karena apa namanya Istilahnya Pemanasan global Dan lain-lain Nah dengan menanam pohon Kiamat itu bisa ditunda Ya kan Jadi teman-teman Bisa secara kreatif Memilih judul-judul Yang bisa Membuat orang tertarik Membaca feature Yang sudah teman-teman buat Jadi Judul Itu Baiknya Ya saya sarankan Untuk sobat prestasi Pilihlah judul yang atraktif Ya Yang jelas Jadi tetap ada Kaitan antara judul Dan isinya Tetapi harus menarik Itu Ya Nah nanti kita akan bicara juga ya Nah ini yang saya ingatkan Untuk sobat prestasi Sekalian Judul tetap harus sesuai dengan konteks Jadi Walaupun menarik Walaupun atraktif Saya ingatkan Sobat prestasi Agar membuat judul itu Harus sesuai konteks Jadi tidak Bikin judul yang istilahnya Mungkin sobat prestasi Tahu clickbait Ya kan Jadi bikin judul Ketika di klik Gak ada Mana nih kok Gak ada Di judulnya demikian Tapi di isinya gak ada Ya Jadi jangan bikin judul yang Clickbait Nah ini Google Judul juga Saya sarankan Teman-teman juga Untuk pilih judul yang Saat ini lagi trend Ya kan Saya ambil contoh misalnya Bagaimana belajar dari rumah Itu membuat Belajar menjadi ambiar Ya kan Kata ambiar disini Teman-teman bisa pakai Karena mungkin populer Di Google Seperti itu Ya Nah terus gimana Apa sih yang dimaksud Dengan leads Jadi mungkin Saya kasih gambaran Kalau judul itu merupakan Kunci atau pintu masuk Kalau leads ini Supaya orang tertarik Jadi kalau kita nonton Bioskop Mbak Ajeng Kan biasanya tuh Kalau Zaman saya sih Saya menyebutnya sebagai Extra atau trailer Ya kan Trailer Kalau trailernya itu menarik Orang pasti akan Berkunjung Ke bioskopnya Begitu kan Untuk kita nonton Wah ini Keren nih trailernya Nah leads ini juga Juga apa namanya Merupakan pintu masuk juga Yang membuat orang Mau membaca Jadi leads adalah pertarungan 30 detik pertama Untuk menarik Minat pembaca Saya kutip dari Mas Pepi Nugraha Mantan penulis Reporter senior Kompas juga Yang saat ini aktif Menjadi blogger Kemudian jenis-jenis leadsnya Apa saja Nah ini sobat prestasi Bisa pilih Yang pertama Lead ringkas Ya kan Digunakan penulis Memiliki persoalan Yang kuat Yang menarik Yang laku Dengan sendirinya Lead ringkas ini mudah Ya kan Jadi di awal Teman-teman bisa menulis Belajar dari rumah Tidak menghentikan Semangat siswa Untuk terus berprestasi Ambil contoh seperti itu Jadi leadnya dibikin ringkas Merupakan Kesimpulan dari cerita Ya kan Kemudian leadnya juga Bisa dibuat Dalam bentuk cerita Misalnya Perjuangan Natan Dalam mengikuti Kompetisi Biologi Tidaklah mudah Ia harus mengikuti Kompetisi Biologi Di tengah Sakit Yang harus Di deranya Ya kan Itu kan menarik Jadi orang mau baca Oh Ini ikut Olimpia di Biologi Tapi Natanya lagi sakit Wah menarik Untuk-untuk Disimak ceritanya Seperti itu Atau juga leadnya Sobat prestasi Bisa pilih lead Yang sifatnya Deskritif Ya mengajak Pembaca Menciptakan Gambaran dalam pikiran Tentang satu tokoh Atau tempat kejadian Ya misalnya Akan Di lomba prestasi Ini ada budaya Ya kan Jadi Di tengah Pandemi ini Ternyata Kebudayaan Tidak berhenti Begitu saja Ya jadi bisa Disampaikan juga Hal itu Untuk pengantar Oh iya pandemi Tapi Budaya masih bisa jalan Seperti itu Seperti apa sih Ini bisa menjadi lead Yang menarik juga Atau kutipan Ya kan Bisa kutipan lagu Atau kutipan puisi Atau bisa juga Quote dari tokoh-tokoh besar Itu juga bisa Dijadikan sebagai Pengantar Seperti itu Nah ini Beberapa lead yang bisa Teman-teman pilih Ya kan Atau bisa juga lewat Pertanyaan Jadi bisa memulai tulisan Lewat pertanyaan Sebenarnya Belajar dari rumah itu Memerdekakan Atau membelenggu siswa Nah seperti itu ya Atau juga bisa untuk Sobat prestasi Membuat lead-lead yang sifatnya Dalam tanda kutip Menggoda Ya kan Jadi kayak semacam Teka-teki Ya kan Belajar dari rumah Jangan belajar dari rumah Mungkin yang lain ya Yang kaitannya dengan Merdeka belajar misalnya Ya kan Merdeka belajar itu Sebenarnya Memberikan siswa Hal yang positif Atau negatif Ya kan Atau Bagaimana Peran orang tua Di tengah belajar dari rumah Seperti apa Nah itu Lead-lead yang sifatnya Menggoda kita Menggoda pembaca Untuk Masuk Membaca lebih jauh Dari tulisan yang teman-teman buat Nah Cari idenya gimana Cari ide ada macam-macam ya Teman-teman mungkin Saya sekilas aja mungkin Kalau teman-teman bingung Cari tema tulisan Mungkin bisa Lewat Cara Wartawan mengendus berita Nah biasanya kami Cari beritanya itu Ada beberapa hal Ada 10 hal Yang mungkin bisa teman-teman Menjadi ide Dalam menulis cerita Ada 10 hal Nah nanti bisa dibaca Di sini teman-teman sekalian Nanti bisa diulang lagi Kalau memang belum jelas Yang pertama terkait Dengan faktual Jadi yang lagi in saat ini Yang lagi in saat ini Teman-teman bisa Jadikan untuk bahan Atau ide Ya kan Apa misalnya saat ini Lagi rame Soal Merdeka belajar Atau mungkin Budaya K-pop Ya kan Seperti itu teman-teman Bisa masukkan Atau yang punya dampak Magnitude atau dampak Magnitude itu Lebih kepada luasnya Pengaruhnya Dampak nasional Ya kan Pembukaan sekolah Zona kuning Teman-teman bisa ceritakan Mungkin nih kalau Sobat prestasi yang ada Di zona kuning bisa ceritakan Di sini ya kan Dampaknya ya kan Dampak dengan Pembelajaran jarak jauh Nah teman-teman juga bisa Mengambil ide dari dampak Atau teman-teman punya Hal yang khusus Yang mungkin Sobat prestasi di Jakarta Itu gak tahu ya kan Mungkin Sobat prestasi dari Bengkulu Dari Nusa Tenggara Dari Jawa Tengah Dari Kendal dan lain-lain Itu bisa menceritakan Hal-hal yang sifatnya Kedaerahan Itu juga menarik juga Untuk dijadikan Sebuah ide tulisan feature Nah hal yang unik Ya kan Hal yang unik Hal-hal yang unik Hal yang menarik Itu bisa dijadikan Kemudian Prominence Prominence itu Yang terkait dengan Public figure Ya kan Dengan idola teman-teman Mungkin teman-teman punya Idola youtuber Ya kan Bisa berangkat dari sana Mengikuti jejaknya Sampai Sobat prestasi juga bisa Meraih sukses yang sama Seperti itu bisa diceritakan Juga disitu Bisa mengambil ide Dari prominence ini Kemudian yang selanjutnya adalah Human interest Ya itu yang menarik Yang menyentuh Kemanusiaan Bisa juga konflik Konflik itu Sobat prestasi Tidak harus perang Saya ambil contoh Misalnya Konflik antara orang tua Dan anak Ketika belajar dari rumah Nah itu kan juga Konflik juga kan Atau kejutan Ya kan Kejutan Kejutan Misalnya Siswa di Papua Yang ternyata bisa Ikut lomba kompetisi Matematika Misalnya Atau Siswa di Papua Yang saya pernah tahu Itu bisa Membuat inovasi Yang gak kalah Dengan teman-temannya Yang berada di Pulau Jawa Atau di Pulau Sumatera Seperti itu Nah itu hal yang mengejutkan Yang menarik Untuk dibahas Nah ini idenya bisa Atau juga Teman-teman Sobat prestasi Bisa membuat feature Yang sekiranya Bisa menjadi Informatif banyak orang Ambil contoh Yang sempat dulu Booming itu Ada sobat prestasi Dari Kalimantan Yang menemukan Obat Yang untuk Menjaga kanker Nah itu kan rame juga Nah itu juga bisa Dan merupakan Pemenang juga mas Di international scientist Itu ya di Korea Iya betul Nah ini merupakan Ide-ide Mbak Ajeng Yang bisa dipilih Oleh sobat prestasi Angle-angle yang menarik Ya kan Nah terus kemudian Yang terakhir adalah Membuat penutup Penutup macam-macam Ya kan penutup itu Bisa ringkasan Ya kan intinya Atau pembelajaran Yang diambil Atau juga Twist Saya menyebutnya Penutup yang menyengat Ternyata Misalnya Ambil contoh Ada kisah Ya kan Seorang Siswa mungkin Yang Secara Sosioekonomi kurang Tapi ternyata Dia bisa melanjutkan Kuliah Sampai ke IPB Terus kemudian Bahkan mendapatkan Biasiswa sampai keluar negeri Nah ini kan Hal yang menarik Yang apa Tidak disangka-sangka Seperti itu Atau klimaks Ya kan Yang disusun Jadi secara kronologis Dikisahkan Ya kan Mulai dari perjuangan Terus jatuh bangunnya Sampai kemudian Suksesnya Seperti itu Jadi Bagaimana menulis Feature yang Disukai oleh Pembaca Caranya gampang Menulislah Sobat prestasi Menulislah feature Dengan sudut pandang Pembaca Gampang kan Oke Mungkin itu aja Mbak Ajeng Dari penulisan feature Saya harapkan Sobat prestasi Bisa belajar banyak Kita bisa belajar sama-sama Di sini Untuk penulisan feature Jadi nanti Sobat prestasi Bisa Siap Dalam mengikuti Lomba jurnalistik Yang diadakan ini Oh baiklah Tuh Sobat prestasi Penjelasan dari Mas Enggar ini Sudah sangat jelas Padat Dan juga singkat Tentunya Dari mulai judul Mungkin banyak Sisu-sisu milan yang sekarang Judul itu harus Eyescatching ya mas ya Yang harus biar Pembaca itu Menarik Wah ini menarik Untuk dibaca Terus Dari mulai isinya juga Kalian harus bisa Storytelling Atau Bercerita Tapi tidak boleh Manifulatif Harus berdasarkan Dengan fakta Dan penutup juga Mungkin Dan semua ini Sudah jelas ya Sobat prestasi Kami harap Kalian paham Untuk Mengikuti Lomba jurnalistik Sesuai Indonesia ini Di bagian Featuresnya Terima kasih Mas Sangat membantu Sama-sama Mbak Ajeng Oke selanjutnya Bagi sobat prestasi Yang ingin Masih bingung Atau ingin bertanya Boleh tulis di komentar ya Untuk Q&A Baik silahkan Ada yang ingin bertanya Nah ada nih Mas ada pertanyaan Dari Kai Rani Maaf kalau salah Kak apakah harus Menyertakan referensi Atau catatan Kaki Referensi Di bagian Akhir mungkin Setelah penulisan Features Tulisan feature ini Sedikit berbeda Dengan penulisan Ilmiah Jadi pertanyaan dari mana Sampai disitu Jadi tidak perlu disertakan referensi buku Atau mungkin referensi data ilmiah di bawahnya Seperti itu Mbak Ajeng Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Rani Oh baik Terima kasih Mas penjelasannya Baik pertanyaan selanjutnya Mas kalau misalkan dalam penulisan karya atau feature itu Apakah kita harus sesuai dengan sistematif Jelas ya Mas ya Tapi apakah boleh disentuh Atau tidak sesuai dengan data Enggak sih Mas Maksudnya sedikit atau kita Kan biasanya kalau cerita nih Kadang kan kita lupa nih Oh ini kita masukkan manipulatif datanya Tapi sebenarnya juri-juri tahu gak sih Kalau misalkan karya itu tuh Ada bersifat manipulatif kayak gitu Mas Iya Sekali lagi saya ingatkan Untuk sobat prestasi yang akan mengikuti lomba feature ini Jadi kami mengharapkan Kan salah satu slogan yang coba diangkat oleh pushpersonas ini adalah Jujur itu prestasi ya Kalau gak salah ya Jujur itu prestasi gitu Jadi memang kejujuran ini menjadi modal utang Pertama dari sobat prestasi sekalian Untuk kemudian menuliskan Jadi kalau dalam feature ini memang Bentuknya tidak harus data dan lain-lain Ya kan sifatnya storytelling Jadi memang bercerita Jadi sobat prestasi silahkan menceritakan Dengan gaya bercerita sobat prestasi sekalian Mengikuti gaya bercerita teman-teman sekalian Dan hanya satu hal yang perlu kami ingatkan disini Unsur kejujuran dan bahwa cerita tersebut diangkat dari fakta nyata Hasil reportase yang teman-teman lakukan itu menjadi keutamaan Mungkin begitu Terima kasih mas Ini mas ada pertanyaan selanjutnya dari Uman Kak apa perbedaan antara features dengan opini Mungkin beliau telat datang untuk webinarnya Jadi masih belum mengerti nih apa sih perbedaan features dan opini tadi Oke baik Gak apa-apa dengan mas Uman ya Oke mas Uman nanti mungkin bisa di replay lagi untuk videonya Setelah acara ini bisa dilihat-lihat lagi Tadi ada banyak materi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan mas Uman Tapi secara garis besar adalah Kalau feature itu yang pertama ada unsur objektif dan subjektif Sedangkan kalau opini itu sepenuhnya adalah subjektifitas Nah kalau di opini itu sifatnya argumentatif merupakan pendapat Nah sedangkan kalau di feature ini lebih naratif, lebih cerita Nah itu perbedaan besarnya Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari mas Uman Mungkin begitu Mbak Ajeng Terima kasih Nah begitulah penjelasannya Pertanyaan selanjutnya nih mas ada Dari Angel Abiyu Gazi Permisi pak saya Angsel Atau Angel maaf ya Angsel 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 Kalau dalam feature boleh gak Pak ada sumber-sumber sebagai pendukung cerita Atau narasumber mungkin yang disertakan dalam karya features Iya Dengan adanya narasumber atau sumber-sumber lain untuk pendukung cerita Justru kalau menurut saya justru akan memperkuat dari narasi itu tadi Mbak Ajeng Jadi Ansel silahkan kalau memang ada beberapa narasumber jadi gak harus satu mungkin bisa beberapa narasumber ya kan Kalau tadi saya mencontohkan tadi cerita tentang Butejo ya kan itu kan ada beberapa narasumber ada tokoh satu tokoh utamanya Kemudian si tokoh utamanya ini didukung dengan narasumber-narasumber atau tokoh-tokoh yang lain Nah tokoh-tokoh yang lain ini justru nanti akan memperkuat dari narasi yang Mbak Angsel buat seperti itu Baik justru itu lebih ada physical evidence-nya mungkin ya Ada narasumber atau data yang diperkuat melalui narasumber Iya betul-betul Oke pertanyaan selanjutnya ada dari Ahmad Bagaimana cara agar future bisa timeless Kak? Saya masih bingung Kak katanya Oke Sebenarnya ketika Mas Ahmad sudah bercerita Tidak perlu khawatir oh ini nanti up to date gak ya timeless gak ya Saya ambil contoh begini misalnya Mas Amsal ya Amsal tadi ya namanya Mas Amsal mau bercerita tentang BDR Padahal kan BDR ini kan apa namanya Konteksnya sekarang kita gak tahu nanti apakah di bulan Januari atau di bulan Februari tahun depan BDR itu udah gak ada kan khawatir kan Timeless gak ini tulisan saya Tetapi ketika itu diangkat dalam bentuk kisah Ya kan perjuangan Bagaimana cerita Mas Ahmad mungkin menceritakan Misalnya Mas Ahmad menceritakan Perjuangan selama BDR ya kan Harus kekelurahan untuk Dapat spot wifi Nah ketika itu dibaca tahun 2022 atau 2021 Itu kan menjadi sebuah kisah inspiratif yang menurut saya luar biasa Jadi gak terbatas oleh waktu pada saat sekarang aja Tapi oh ternyata dulu ketika pernah ada BDR dan kita sama-sama harus BPJJ Ternyata semangat ini bisa menyamangati kondisi kita yang sekarang Ya kan Dulu orang PJJ atau BDR aja bisa semangat Kenapa saya sekarang yang harus sekolah gak semangat Seperti itu Jadi gak usah khawatir apakah tulisan saya timeless atau enggak Tapi ketika Mas Ahmad mampu membawa tulisan itu bisa mengajak pembaca terlibat di dalamnya Tulisan itu dengan sendirinya menjadi timeless Mas Ahmad Seperti itu Baik Nah itulah penjelasannya Ada pertanyaan lagi nih Kak Kak kalau misalkan di karya jurnalistik Jurnalistik bagian future itu kan kita menyatakan narasumber Nah kalau misalkan kita kan Indonesia nih Kak banyak berbagai pulau Tapi narasumbernya tuh menggunakan bahasa daerah Nah apakah saat penulisan di future harus ditranslat dulu ke bahasa Indonesia Atau kita harus menggunakan bahasa daerah aslinya Ini pertanyaan yang menarik juga sih Mbak Ajeng Karena seringkali bahasa daerah itu punya kekuatan tersendiri disitu Kalau saran saya karena yang perlu yang mungkin pertanyaan dari siapa Mbak Ajeng maaf Dari saya Pak Oh dari Mbak Ajeng Mbak Ajeng jadi kalau misalnya Mbak Ajeng mau menuliskan bahasa daerah Perlu diingat juga pembacanya nanti kan ada dari seluruh Indonesia Jadi mungkin bisa tetap dicantumkan bahasa daerahnya Hanya saja kemudian nanti selanjutnya ada artinya Betul seperti itu Supaya maknanya itu kita tetap dapat Tapi di sisi lain orang yang gak paham konteksnya Atau kurang paham artinya itu kita bisa mengikuti alur ceritanya Begitu Mbak Ajeng Berarti boleh ya Kak yang menyertakan bahasa daerah dan disertakan dengan translat Betul-betul Baik mungkin itulah penjelasan dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mungkin Sobat Presasi masih bingung nih tentang gimana sih cara penulisan dalam karya tulis di jurnalistik bagian feature Atau mungkin ada yang sudah paham boleh ditulis ya Sudahkah atau belum kalau belum ayo tanyakan lagi mumpung masih ada waktu ya Nah ada lagi nih Kak Pertanyaan dari Adinda Jasmine Permisi Kak mau tanya apakah feature perlu suatu materi atau pembahasan yang anti mainstream Iya Dengan Mbak Adinda ya Mbak Adinda justru yang anti mainstream itu yang menjadi bahan menarik untuk dijadikan bahan tulisan feature Kan tadi salah satu bahan yang bisa diangkat keunikan ya kan Jadi pilihlah cerita-cerita yang anti mainstream justru saya sarankan Jadi yang gak biasa kalau misalnya mungkin dirasa cerita Belajar dari rumah bangun tidur terus mandi terus buka laptop itu kan sesuatu yang biasa Justru cerita-cerita yang anti mainstream yang luar biasa yang extraordinary Itu yang jadi pilihan dan menarik untuk membaca Seperti itu Jadi jangan ragu Mbak Adinda untuk menuliskan cerita-cerita yang Seperti yang Mbak Adinda sampaikan itu anti mainstream Oke baik Mas Selain isinya yang anti mainstream berarti judulnya juga harus eye sketching ya Mas ya Iya betul Jadi nanti percuma nih kalau misalkan judulnya kurang menarik tapi ceritanya ternyata menarik Sayang Mbak Ajeng jadi mungkin sahabat prestasi mungkin saya ingatkan lagi Sebagus apapun feature yang teman-teman buat sekarang kan eranya era online Jadi kalau misalnya judulnya kurang menarik Jadi kan kalau kita kan sering lihat facebook atau lihat browsing gitu kan Lihat judulnya dulu kan gak mungkin lihat dalamnya dulu kan Nah usahakan carilah judul-judul yang menarik orang untuk mengklik tulisan feature yang teman-teman sudah buat Itu tantangan yang pertama Dan kalau bagus mungkin beritanya harus up to date ya Mas ya Iya betul Ada pertanyaan lagi Mas dari Janeka Dwi Putri Kak apakah dalam penulisan feature boleh menyertakan gambar atau bisa polos tulisan aja gitu Oke untuk yang kali ini Mbak Janeka yang akan dinilai itu hanya tulisan saja Nah nanti kebetulan pembicaraan hari ini kan ada Kang Re nih Kang Re juga khusus nanti akan membahas mengenai foto Nah nanti kalau misalnya Mbak Janeka punya foto-foto yang menarik sekalian aja ikut Pertama ikut lomba jurnalistiknya Kedua bisa ikut lomba fotografinya Nah nanti bagaimana membuat fotografi yang bagus Nah nanti Kang Re Bahtiar akan menjelaskan secara detail Setelah ini ya Mbak ya Nah sobat prestasi itulah penjelasan yang sangat menarik dari pemateri narasumber kita yang inspirasional di bidang jurnalistik bidang features maksudnya maaf Nah untuk itu sobat prestasi tetap semangat ya di rumah dan jangan lupa buat judul yang menarik dan isi yang jurnalistiknya pun harus sesuai dengan data Oke terima kasih Mas Esgar Sama-sama Mbak Ajeng terima kasih untuk sobat prestasi semoga tetap semangat Jangan lupa jaga kesehatan ya kan Oke mas Nah untuk sobat prestasi di rumah jangan lupa ya kita masih ada lagi nih Tiga pemateri lagi narasumber kita Maaf ya dua narasumber yang inspirasional tentunya yang akan membahas suntas mengenai fotografi dan juga broadcasting Jangan lewatkan ya 10 menit lagi kita akan kembali lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa